Halo guys, di video kali ini kita akan unboxing sebuah produk dari Xiaomi. Ini saya baru saja beli smartwatch dengan model Redmi Watt 3 aktif. Dan mungkin ya ada teman-teman juga yang mau beli. Kita akan coba bahas mengenai beberapa spesifikasi unik yang dimiliki oleh smartwatch ini. Nah, untuk packing-nya ini sudah cukup safety ya. Lapisi dengan bumbu beep yang cukup tebal. Kita buka dulu untuk produknya. Ini saya beli dengan varin warna silvernya. Dan buat teman-teman yang tertarik juga, itu ada dua varin warna yang bisa kalian pilih saat membeli smartwatch ini. Ada warna hitam sama yang warna grey. Ini saya beli dengan varin warna grey-nya teman-teman. Karena ya sedikit bosan dengan varin warna hitamnya. Jadi pengen coba warna lainnya. Untuk harganya pas pertama kali rilis itu di harga Rp. 400 ribuan ya. Sekarang harganya sudah sedikit turun karena memang sudah ada model barunya untuk upgrade-an dari Redmi Watt 3 aktif yaitu Redmi Watt 5 aktif sama Redmi Watt 5 Lite ya. Jadi sudah ada yang terbaru dan untuk yang versi ini itu sudah rilis sekitar satu tahun yang lalu teman-teman. Jadi saya ini belinya dapat harga lebih murah daripada harga yang pas pertama kali baru rilis. Cakep ya. Kita coba nyalakan dulu untuk smartwatch-nya. Nah ini kita coba pairing dulu ya. Ada pilihan bahasa Indonesia-nya juga nih di bagian bawah. Kita coba pairing dulu. Oke ini sudah selesai saya pairing ke handphone saya dengan aplikasi Mi Fitness. Saya coba terangkan dulu untuk bagian brightness-nya. Nah ini kecerahannya sudah paling mentok ya. Jadi kecerahannya itu bisa sampai 450 nits. Ini sudah saya coba juga untuk kostum-kostum tampilan whiteface-nya. Keren sih untuk pilihan-pilihan whiteface-nya itu cukup menarik ya. Dan kita coba bahas sedikit mengenai spesifikasi dari smartwatch Redmi Watch 3 TV ini. Untuk bagian strap-nya ini lembut. Jadi nggak kelihatan kaku ya. Walaupun memang untuk modelnya ini khusus sih. Jadi beda dengan model strap lainnya. Karena ini modelnya khusus ya. Dan kalau sekiranya kalian bosan dengan strap Ori-nya. Itu bisa ganti dengan strap yang lainnya ya. Banyak kok dijual model strap Redmi W3 aktif di aplikasi online shop. Untuk harganya bervariasi. Ada yang Rp20.000, ada yang Rp30.000, sampai yang Rp50.000. Untuk bagian body-nya ini cakep sih. Cuma ini masih belum menggunakan layar AMOLED ya. Smartwatch ini memiliki ukuran layar 1,83 inch dengan resolusi 240x280 pixel. Jadi untuk ukuran layarnya ini sudah cukup besar ya teman-teman ya. Untuk sebuah ukuran smartwatch. Ini juga ada tempat untuk speaker-nya. Sama tempat untuk charger. Atau mengisi daya. Ada lubang mikrofon juga. Sama lubang speaker ya. Jadi memang untuk smartwatch Redmi W3 aktif ini sudah support sama fitur Bluetooth Call. Untuk versi Bluetooth-nya sudah 5.3. Nah ini juga ada fitur-fitur menarik lainnya yang dimiliki oleh smartwatch ini. Seperti fitur wrist to wake, fitur double tap to wake, sama fitur menonaktifkan layarnya dengan cara meletakkan tangan di bagian atas layar smartwatch-nya. Jadi saya suka dengan smartwatch ini karena memang untuk fitur-fiturnya dia lebih lengkap daripada model-model smartwatch lain di harga Rp. 400.000. Cakep sih. Ini contohnya seperti ini saya digunakan untuk fitur-fitur menariknya. Nah mungkin ada di antara teman-teman juga yang belum paham dengan fiturnya. Jadi untuk fitur wrist to wake itu tinggal diarahkan ke wajah kalian. Nanti otomatis dia bakal menyala tanpa perlu menekan atau menyentuh bagian tombol sampingnya. Jadi bisa menjaga tombol sampingnya lebih awet ya. Karena jarang ditekan atau disentuh. Nah untuk double tap to wake itu sentuh dua kali bagian layarnya. Jadi disentuh dua kali untuk menyalakan layarnya. Jadi sama, nggak perlu kalian tekan tombol bagian sampingnya. Tinggal disentuh dua kali, nanti otomatis layarnya bakal menyala. Ini dia untuk fitur wrist to wake-nya. Kita juga bisa atur langsung dari menu settingnya ya. Di bagian tampilan. Ini untuk brightness-nya dia masih manual. Jadi bukan yang auto brightness. Jadi ya kalau kita lagi ada di luar ruangan seperti ini. Kita harus atur secara manual untuk bagian kecerahan layarnya. Ini sampai 450 nits ya. Untuk bagian brightness-nya. Untuk kunci layar otomatisnya ini sampai 5 menit teman-teman. Kalau di model smartwatch lain kan cuma sampai 30 detik ya. Tapi di Redmi Watt 3 aktif ini sudah sampai 5 menit. Jadi sudah cukup lama. Dan makanya kenapa saya bilang untuk smartwatch ini sudah worth it ya. Di kelas harganya. Karena memang untuk fitur-fiturnya sudah cukup lengkap. Bahkan kalau dirasa kurang ini bisa kalian tambahkan bisa sampai 20 menit. Untuk lama layar waktu menyalanya. Jadi bisa lebih lama. Tentunya kalau gunakan fitur ini dan menyala lebih lama pastinya bakal mempengaruhi penggunaan daya baterainya. Biasanya lebih cepat boros sih. Nah ini ada fitur angkat untuk bangunkan. Ini fitur rest tweak-nya. Yang bisa kalian aktifkan seharian atau bisa kalian kostum juga. Nah ini tadi yang fitur untuk membuat layarnya tidur ya. Dengan menaruh tangan di bagian atas layar smartwatch-nya. Ada juga fitur double tap tweak. Ini ketuk dua kali untuk membangunkan layarnya. Jadi bisa kalian atur di bagian menu setting-nya di bagian tampilannya ya. Untuk kecerahan layar ini gambarnya terlihat jelas. Jadi walaupun kita lagi ada di bawah terik sinar matahari seperti ini. Tampilan layarnya itu bagus, cakep. Kontrasnya juga cakep sih untuk bagian warnanya. Untuk tampilan bodi depannya ini sudah menggunakan kaca 2,5D. Jadi kelihatan melengkung gitu ya. Dan kelihatan mewah, elegan. Untuk pilihan wordface-nya cukup banyak. Ada sekitar 200 tampilan wordface yang bisa kalian gunakan. Itu pun gratis ya. Jadi nggak ada yang berbayar. Pilihan wordface-nya unik-unik. Jadi ada yang tampilan digital, analog, sampai tampilan wordface yang sudah menggunakan animasi. Untuk bagian bodi sampingnya ini kelihatan terbuat dari metal ya. Tapi kalau kita sentuh ini sebenarnya bukan terbuat dari metal teman-teman. Tapi lebih ke plastik. Ya ini terbuat dari plastik ya. Tapi menggunakan finishing glossy gitu. Jadi ya perlu dilihat kayak terbuat dari metal teman-teman. Untuk bagian bodi belakangnya juga masih terbuat dari plastik. Tampilan wordface-nya unik-unik nih. Dan di sini yang bisa kita kostum cuma 2 tampilan wordface. Yang bisa kita ubah ya. Untuk yang ini. Dan yang ini. Dan wordface ketiga ini merupakan wordface bawaan. Dari smartwatch-nya. Jadi nggak bisa kita otak hati ataupun ubah dengan menggunakan gambar yang lain. Karena sudah bawaan dari smartwatch-nya. Kita cuma bisa mengubah 2 tampilan wordface saja. Ini ya. Sudah saya kostum ini 2 tampilan wordface-nya seperti ini. Nah ini juga sudah support untuk terima notifikasi. Jadi kalau ada orang whatsapp. Atau mungkin orang ngechat ke handphone kalian. Itu bisa masuk juga. Dan diterima juga di smartwatch. Redmi, Watt3 aktifnya ya. Jadi harus di padding dulu atau dihubungkan antara smartwatch kalian dengan handphone kalian. Melalui aplikasi Mi Fitness. Nah ini adalah contoh saat ada notifikasi yang masuk ya. Tampilannya seperti ini. Untuk bagian text-nya ini sudah bagus. Bagian font-nya. Dia sudah sesuai ya. Jadi nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil juga. Sudah terbaca dengan jelas untuk notifikasi yang masuk. Cakep sih ini. Cuma memang kita masih belum bisa quick replay ya. Balasin langsung dari smartwatch-nya. Ini. Oh iya ini terdapat satu tombol ya di bagian bodi sebelah kanannya. Tombolnya ini berguna untuk menyalakan layar smartwatch-nya. Jadi sebagai tombol power. Juga bisa digunakan sebagai tombol untuk masuk ke bagian menu utamanya. Nah ini untuk fitur-fiturnya sudah cukup lengkap. Mulai dari fitur olahraganya, fitur-fitur kesehatannya, sampai fitur-fitur pendukungnya. Untuk fitur olahraganya ini sudah ada sekitar 100 mode olahraga yang bisa teman-teman gunakan. Jadi sudah cukup banyak ya. Ada fitur kesehatan juga seperti fitur heart rate monitoring. Fitur untuk mengukur saturasi oksigen dalam darah. Ada fitur juga itu fitur sleep monitoring ya. Untuk mengukur kualitas tidur. Ada juga fitur monitoring tingkat stress. Jadi seperti ini untuk tampilan dari mode olahraganya saat digunakan. Ini juga ada fitur GNSS-nya. Cuma untuk fitur ini itu bukan bawaan dari smartwatch-nya ya. Jadi harus bawa handphone teman-teman saat kalian mau menggunakan fitur GNSS-nya. Kalau mau yang langsung bawaan dari smartwatch-nya, ada yang versi yang lebih barunya lagi, yaitu Redmi Watch 5 Lite-nya. Kalau yang aktif ini masih belum ada GNSS bawaan langsung dari smartwatch-nya. Ini dia untuk pilihan dari mode olahraganya sudah sangat lengkap ya. Sudah cukup banyak. Ini untuk fitur-fitur kesehatannya. Sama fitur-fitur pendukungnya. Untuk baterainya, ini awet ya. Dari pihak Xiaomi-nya ini mengklaim kalau baterainya itu bisa bertahan sampai 12 hari dalam pemakaian normal. Mungkin yang dimaksud dalam pemakaian normal itu tidak menggunakan seluruh fitur-fitur kesehatannya. Seperti fitur saturasi oksigen, atau mungkin fitur monitoring tingkat stress-nya. Karena memang untuk menggunakan fitur itu, pastinya bakal lebih cepat untuk menguras daya baterainya. Apalagi menggunakan fitur screen time ya, yang bisa sampai menyala selama 20 menit. Pastinya itu bakal membuat baterainya lebih cepat boros. Nah ini juga ada fitur penghemat daya. Jadi untuk kapasitas baterainya itu berukuran 289 mAh. Untuk mengisi daya sih, saya membutuhkan waktu sekitar 1 jam. Untuk pemakaian berat, ini bisa bertahan sampai 8 hari. Jadi mungkin kalau kita gunakan fitur-fitur olahraganya, atau mungkin menggunakan fitur-fitur kesehatannya, dan juga fitur yang lain itu bisa bertahan kurang lebih sampai 8 hari. Untuk tampilan UI-nya, ini sudah bagus ya. Mau kita geser ke kanan ke kiri, mau kita masuk ke bagian fitur-fiturnya, itu lancar, tidak ada nge-lag ataupun nge-book di bagian sistem UI-nya. Cuma untuk fitur Bluetooth call-nya ini saya tidak pernah pakai sih. Karena jarang juga teman-teman untuk menggunakan fitur ini. Jadi saya menggunakan smartwatch itu paling sering ya. Palingnya ganti tampilan pad face-nya, terus cuma digunakan untuk melihat tampilan waktunya, terus menggunakan fitur heart rate monitoring-nya, sama fitur sleep monitoring-nya. Untuk fitur-fitur yang lain, saya itu jarang sekali menggunakannya, terutama ya, fitur Bluetooth call-nya ini. Untuk penggunaan dari strap-nya cukup mudah, jadi kalau kalian gunakan strap seperti ini itu jangan terlalu kenceng ya, biar bisa ada ruang lebih saat memasukkan ke bagian dalamnya. Untuk respon dari rest week-nya, ini sudah cukup cepat. Ya, dengan harga di kisaran 400 ribuan sih, ini sudah worth it ya. Apalagi pas pertama kali baru di-release. Sudah sesuai lah dengan harganya. Kalau sekarang sih, ini sudah lebih murah ya, daripada harga pas pertama kali baru di-release. Tentunya bakal lebih worth it lagi, karena harganya juga lebih murah, tapi fiturnya sudah cukup lengkap. Seperti itu ya. Ya, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Buat teman-teman jangan lupa bantu subscribe ya. Terima kasih.